Sya Dara Lun, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Sadar Estuwati, meminta Partai Amanat Nasional atau PAN menjaga etika politik menjelang pemilihan Presiden 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sya Dara Lun, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Sadar Estuwati, meminta Partai Amanat Nasional atau PAN menjaga etika politik menjelang pemilihan Presiden 2024. Hal itu terkait PAN yang menjodohkan duet pasangan calon atau paselon pilpres antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sadar Estuwati lalu memintapan agar tidak main serobot kader orang, sebab Ganjar masih kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Sementara Wakil Ketua Umum atau Ketumpan Viva Yoga Mauladi mengatakan pihaknya tetap menghormati keputusan PDIP terkait Ganjar. Viva menyebut bahwa hubungan Ganjar dengan partai yang didirikan pada 23 Agustus 1998 itu juga dekat. Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menjodohkan duet Ganjar Erick pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan sambutan rapat Koordinasi Nasional atau Rekornas Pemenangan Pemilupan di Semerang, Jawa Tengah. Dalam acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Zulhas melontorkan sebuah pantun yang menyebut bila Ganjar dan Erick bersama, Indonesia akan bertambah jaya. Demikian informasi terkini, Syedara Lung saksikan terus sebagian informasi menarik lainnya di kanal Youtube dan juga Facebook seramines.com Terima kasih telah menonton!